Jadi dari nomor 2 ke nomor 2, nah sekarang dari nomor 4 ke nomor 6, lihat. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit rangkaian Rippers Forward. Yang dimana ini hanya simulasinya saja supaya teman-teman lebih jelas untuk pemasangan kabelnya. Untuk fungsi Rippers Forward sendiri teman-teman pasti sudah pada tahu ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Yaitu sebagai membalikan arah putaran motor 3 pasa. Di sini saya menggunakan 2 buah kontaktor sin ya, supaya teman-teman tidak bingung jika ingin mempraktikannya. Untuk kontaktor sin ini saya memakai kontak bantu ya, yang nomor 11-12 ini. Karena kontaktor sin ini hanya ada 1 NC dan 1 NO teman-teman. Jadi saya menambahkan kontak bantu di sebelahnya, seperti di gambar ini, lihat. Yang nomor 11-12. Jika teman-teman ingin mempraktikkan, jadi gampang ya, tinggal beli saja kontaktor sin kayak gini. Atau bisa kontaktor-kontaktor yang lain juga, terserah teman-teman. Untuk thermal overloadnya juga di sini saya menggunakan yang sin juga. Untuk MCCB dan MCB 1 pasa juga saya menggunakan sin teman-teman. Nah di sini saya menggunakan 2 buah push button star, yaitu untuk star reverse dan untuk star forward. Dan di sini saya hanya menggunakan 1 buah push button yang stop. Baik, kita langsung saja bagaimana untuk pertama kali kita pasangnya. Karena di sini sudah saya pasangkan untuk peralatannya. Jadi di sini kan ada inputan RST teman-teman. Jadi di sini kan ada 1 buah MCB 1 pasa. Nah fungsi dari MCB 1 pasa ini yaitu untuk pengaman rangkaian kontrol yang ada di kontaktor sini. Dan fungsi MCB 3 pasa ini nanti untuk kerangkaian daya. Jadi langkah pertama yang harus kita pasangkan yaitu pasangkan dari pasa R ke MCB 1 pasa. Jadi ngambilnya bisa di inputannya atau bisa di outputan MCB 3 pasa ya, terserah teman-teman. Dan untuk pengambilan yang 1 pasa ini bisa dari R atau bisa dari S, bisa juga dari T. Karena di sini saya dekat dengan yang pasa R, maka saya ambilkan dari sisi R teman-teman. Selanjutnya pasangkan dari output MCB 1 pasa ke nomor 96 yang NC teman-teman. Harus NC ya, bisa ke 95 dulu, bisa ke 96 dulu. Tergantung teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan dari 95 masuk ke nomor 1 yang NC stop teman-teman. Selanjutnya dari nomor 2 dimasukkan ke nomor 3 yang start reverse. Nah di sini saya akan pasangkan dulu yang sisi reverse-nya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan dari nomor 4 masuk ke nomor 22 NC kontaktor forward teman-teman. Jangan sampai salah lihat. Dari nomor 4 ke nomor 22 NC kontaktor forward. Kenapa harus ke NC? Nanti saya jelaskan. Selanjutnya keluaran nomor 21 ini yang NC masuk ke A1 kontaktor yang reverse teman-teman. Dan dari A2 dimasukkan ke netral. Nah di sini pasangkannya bisa ke nomor 22 dulu atau bisa ke nomor 21 dulu. Yang penting teman-teman paham NC NO-nya. Jika paham NC NO maka teman-teman akan mudah untuk merakit rangkaian kontrol. Nah kenapa ini saya gabungkan di NC? Karena nanti sebagai interlock antara kontaktor reverse dan kontaktor forward. Sehingga nanti kontaktor ini tidak akan jalan dua-duanya teman-teman. Hanya salah satu saja. Istilahnya memang mustahil jalan dua-duanya karena di interlock oleh NC forward. Oke selanjutnya saya akan pasangkan penguncinya teman-teman. Karena pengunci ini sangat penting. Karena kita menggunakan push button sebagai starnya. Pemasangan pengunci itu dari mana? Jadi pemasangan pengunci itu dari nomor 34 push button teman-teman. Atau dari 34 push button star reverse ini. Oke kita pasangkan dulu lihat. Dari nomor 3 lihat ya. Dari nomor 3 dimasukkan ke nomor 13 NO. Dan dari nomor 4 lihat. Dari nomor 4 reverse ya. Dimasukkan ke nomor 14 NO kontaktor reverse. Nah disini kita bisa ngambil dari nomor 22. Bisa juga ngambil langsung dari nomor 4. Karena sejalur teman-teman. Lihat. Maka dari itu saya ambilkan dari nomor 22 saja. Nah teman-teman harus bisa kayak gini ya. Untuk pemasangan kabel di area kontaktor ini. Supaya tidak menghambur-hamburkan kabel gitu. Dan jangan sampai salah. Untuk pengunci ini harus di NO kontaktor. Yaitu nomor 13 dan 14 biasanya. Tergantung kontaktornya. Tetapi biasanya. Rata-rata NO itu nomor 13 dan 14. Untuk sisi kontaktor. Oke untuk pemasangan di reverse nya sudah selesai teman-teman. Sekarang saya akan pasangkan sisi forward nya. Yaitu di kontaktor forward ini. Yang pertama apa dulu? Jadi yang pertama itu. Pasangkan dari nomor 2 ke nomor 3 yang sisi forward teman-teman. Selanjutnya dari nomor 4 dimasukkan ke nomor 22. Nah lihat teman-teman. Di sini terjadi interlock. Yaitu di sisi nomor 22 NC kontaktor. Ketika tadi ingin menjalankan reverse ini. Melalui NC nomor 22 kontaktor forward. Sekarang ingin menjalankan forward ini. Melalui NC nomor 22 kontaktor reverse. Maka dari itu terjadi interlock di sini. Oke saya lanjut dulu nanti saya jelaskan lagi. Dari nomor 21 dimasukkan ke A1 kontaktor forward. Dan dari A2 dimasukkan ke netral. Dan sekarang kita pasangkan penguncinya. Penguncinya seperti biasa dipasangkan di NO kontaktor. Yaitu nomor 1314. Penguncinya dari mana? Dari push button forward ini. Dari nomor 34. Oke saya pasangkan lihat. Dari nomor 4 dulu saya pasangkan ke nomor 14. Nah lihat dari nomor 4 ya. 4 forward menggabungkan. Dari 4 forward dimasukkan ke nomor 14. Dan dari nomor 3 yang forward ini dimasukkan ke nomor 13 NO kontaktor forward. Ini sebagai pengunci karena kita memakai push button. Nah ketika sudah dipasang kayak gini teman-teman. Lihat. Di sini kan ada terjadi interlock antara 22 repus dan 22 forward. Di sini lihat. Jadi di sini nanti tidak akan terjadi barengan untuk starnya. Ketika kita start repus maka yang kontaktor forward tidak akan bisa di start karena di interlock di NC no.22 sini. Dan begitu pun juga sama ketika kita ingin men-start forward. Kita harus stop dulu. Supaya nanti bisa di start untuk forwardnya. Jadi ketika forward setar. Repus tidak akan bisa di start teman-teman. Nah sekarang kita tinggal pemasangan untuk pilot lemnya teman-teman. Sorry ya cakan-cakan karena nanti untuk pemasangan kabelnya supaya teman-teman gampang melihatnya. Di sini ada pilot lem yang warna hijau. Yaitu untuk indikator lampu, reverse dan forward. Dan di sini ada indikator lampu yang warna merah ya. Yaitu SR dan SF atau stop, reverse dan stop forward. Dan di sini ada satu buah overload teman-teman. Ya sudah pasti untuk indikator jika terjadi overload di motor listriknya. Saya akan pasangkan dulu di sisi yang hijau ini atau yang indikator warna hijau. Pasangkannya harus di mana? Kita pasangkan tinggal di... Nah lihat. Dari A1 atau dari 21 juga bisa dimasukkan ke lampu hijau yang reverse. Kenapa sih ini harus dari 21? Lihat teman-teman. Kita akan menyalakan yang kontaktor reverse atau yang indikator reverse. Maka dari itu dari A1, lihat. Tersambungkan ke 21. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi ngambil dari A1. Bisa juga langsung dari 21. Tergantung kondisi panelnya. Jadi dari 21 ini dimasukkan ke reverse yang indikatornya. Dan saya akan pasangkan juga sekarang yang sisi yang lampu hijau untuk forwardnya. Pasangkannya dari mana? Lihat. Yaitu dari A1 kontaktor forward ke indikator lampu forward. Kalau ini mah sudah dekat dengan kontaktor A1 yang forward. Maka dari itu saya langsung ambilkan dari A1 saja. Dan sekarang saya akan pasangkan untuk netralnya. Netralnya mah tinggal digabung-gabung saja teman-teman. Jadi untuk netralnya bisa semua untuk indikator lampunya digabungkan. Bisa teman-teman silahkan. Nah sekarang saya akan pasangkan dulu yang sisi thermal overloadnya teman-teman. Indikator overload. Indikator overload ini harus dipasangkan di NO overload. Yaitu di 9697. Nah sekarang saya akan ngambil sumber listriknya. Yaitu dari MCB masuk ke 97. Karena lebih gampang sekali dijamperkan saja dari 96. Maka lebih gampang dijamperkan dari 96 ke 97. Sebagai sumbernya. Nah sekarang kita harus pasangkan dari 96. Masuk ke overload. Karena nanti jika overload ini bekerja maka 9697 ini akan menjadi tersambung. Sehingga mengalirkan ke overload. Nah selanjutnya dari overload masuk ke netral teman-teman. Oke selanjutnya pemasangan indikator untuk stopnya. Di sini ada stop forward dan stop reverse. Jadi untuk menandakan kontaktor mana nih yang tidak bekerja. Maka dari itu kita pasangkan indikator lampunya. Nah sekarang saya pasangkan dulu yang sisi stop forwardnya. Berarti dipasangkannya dari mana? Lihat teman-teman. Nah kita lihatnya dari 95 ini. Jadi ngambilnya itu kita dari 95 overload dimasukkan ke nomor 12 ini. Yaitu kontaktor yang forward. Dan keluarannya yang NC ya. 11 dimasukkan ke stop forward. Dan kita pasangkan untuk netralnya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasangkan sisi stop yang reversenya. Yaitu kita ngambil dari mana? Yaitu dari 95 juga teman-teman. Teman-teman bisa atur di sininya ya. Untuk pemasangan sumbernya. Jadi kita bisa ngambil dari nomor 1 sini. Dari stop sini bisa. Atau dari 95 sini. Karena ini saling berhubungan. Saya ambilkan saja satu jalur di sini untuk sumbernya. Dimasukkan ke nomor 12 NC kontaktor reverse. Setelah itu dari keluaran nomor 11 dimasukkan ke sisi reverse-nya. Atau ke stop-nya. Dan dari indikator stop reverse. Lalu ke netralnya teman-teman. Dan inilah untuk pemasangan rangkaian kontrol reverse forward. Dan selanjutnya saya akan pasangkan untuk rangkaian dayanya teman-teman. Karena rangkaian kontrol sudah selesai saya pasang. Saya akan lanjut ke rangkaian dayanya. Seperti apa? Nah karena supaya tidak bingung. Saya akan lebih permudah saja kayak gini untuk rangkaian dayanya. Karena nanti pemasangan kabelnya lebih ke kontak utama NO-nya. Yaitu yang 135 dan 246 ini. Baik. Untuk pemasangannya. Dari MCB3 pasa RST sini. Keluarannya. Harus sama juga. Yaitu 135. Jadi harus sama. RST dan 135 ini harus sama. Dan kita gabungkan juga dari 135 kontaktor reverse ke 135 kontaktor forward. Selanjutnya kita pasangkan dari 246 keluarannya yang reverse ini ke thermal overload. Nah sekarang saya akan pasangkan dari kontaktor forward ini ke kontaktor reverse ini. Nah disini harus ada perbedaan pemasangannya. Supaya apa? Supaya nanti motornya berbalik arah. Oke saya pasangkan dulu. Lihat. Jadi dari nomor 2 ke nomor 2. Nah sekarang dari nomor 4 ke nomor 6. Lihat. Disini. Dan dari nomor 6 ke nomor 4. Nah disini saya baliknya. Jadi untuk membalikkan arah putaran itu sangat gampang sekali. Yaitu untuk outputan ke motor UPW-nya ini ya. Ke motor 3 pasanya itu. Tinggal kita balik saja. Fasa RST-nya. Hanya 2 fasa saja. Bisa dari R ke S atau S ke T dirubah. Jadi T ke S gitu. Karena disini saya ubahnya dari T ke S. Maka nanti motornya akan berbalik arah putaran. Simple saja teman-teman. Hanya kayak gitu. Jangan sampai salah. Harus ada perubahan disininya. Kalau tidak dirubah disamain juga 246. Nanti motornya tidak berbalik putaran. Jadi tetap aja kayak gitu gitu putarannya teman-teman. Nah sekarang keluaran dari overload sini. T1, T2, T3 ini masuknya ke UPW teman-teman. Yang ada di motor 3 pasah. Biasanya untuk rangkaian di pesporward ini. Untuk rangkaian gulungan di motornya. Untuk rangkaian bintang teman-teman. Oke jadi segitu saja. Untuk pemasangan rangkaian di pesporward ini. Karena hanya simulasi. Besok saya akan praktikan bagaimana cara pemasangannya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman. Enakan mana nih? Apakah enakan simulasi kayak gini? Atau praktik secara langsung? Silahkan komentar di bawah ya. Supaya saya lebih jelas untuk tutorial-tutorial ke depannya. Baik terima kasih. Saya mohon diamati dari awal sampai akhir. Supaya tidak salah untuk pemasangannya. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.